Pada kali ini kita akan membahas pasien saya yang perutnya terasa terbakar Dan ini bukan penyakit yang wajar sahabat semua Karena sudah beberapa kali dikonsultasikan ke rumah sakit maupun ke dokter Bahkan sampai tidak nyaman beliau kalau mau tidur sampai pakaiannya harus dilepas karena terasa sangat panas Ini adalah gangguan jin Bagaimana cara mengatasinya? Saksikan video berikutnya di channel Musim Lahaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua Terima kasih yang terus menyaksikan channel Musim Lahaji Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share Sehingga dengan demikian sahabat terus serta membantu channel ini berkembang Sehingga memberikan inspirasi-inspirasi positif kepada sahabat semua Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya Sahabat semua Alhamdulillah ya Rabbil Amin Channel Musim Lahaji Terus memberikan video-video inspirasi kepada sahabat Sehingga dengan demikian kita bisa berbagi kisah Bisa berbagi pengetahuan Semoga pengetahuan yang saya berikan dari pengalaman-pengalaman yang saya dapati dari mengobati pasien Mengobati masyarakat yang membutuhkan pengobatan tibu nabawi Karena saya di ruang sehat Musitakwa, Negeri Talawi, Kota Saolunto, Sumatera Barat Memang berniat untuk membantu masyarakat dalam pengobatan tibu nabawi Menghindarkan masyarakat dari perbuatan syirik Dari pengobatan-pengobatan yang tidak disunakan oleh Rasulullah Salah satunya dengan berobat ke dukun Lalu meminta bantuan kepada jin Padahal dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa Barang siapa yang menemui dukun lalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut Maka Allah SWT akan menolak sholatnya selama 40 hari 40 malam Dan sahabat semua bahkan sangat disayangkan Pelaku-pelaku orang yang senantiasa pergi ke dukun ini Bukan hanya masyarakat yang tidak melaksanakan sholat Tetapi bahkan mereka yang biasa sholat ke masjid sekalipun Mereka juga terkena pengaruh-pengaruh seperti ini Mereka rajin sholat ke masjid Tetapi mereka kalau sakit, kalau ada kebutuhan, ada ingin minta pertolongan, bantuan Pergi ke dukun Dan apa-apa yang dikerjakan di dalam perdukun ini Bahkan sering sekali tidak masuk akal Tetapi jamaah ini, orang yang rajin ke masjid ini Mau saja mengikuti hal-hal yang aneh dan bodoh yang diminta oleh jin atau dukun Ya, sebagaimana contohnya Ia mencari tanah di ujung-ujung masjid Atau mengambil air WSC masjid Atau mencari syarat-syarat yang ditentukan oleh dukun Yang sangat sulit dicari Tapi dengan pengetahuan yang rendah Atau memang mungkin karena hati sudah tertutup karena tidak ada ilmu Bahkan jamaah masjid ini pergi mencari hal-hal bodoh itu Untuk yang sesungguhnya pada hakikatnya sahabat semua Permasalahannya tidak selesai Orang yang pergi ke dukun ini sahabat Biasanya permasalahannya tidak selesai Penyakitnya sebenarnya tidak lesembuh Karena jin ini tentu saja dia membantu manusia tidak gratis Dia ada sesuatu yang dia inginkan dari manusia Apakah itu akidah manusia yang tergadai Atau dengan syarat-syarat Dengan tumbal-tumbal yang akan membahayakan sesungguhnya manusia itu sendiri Nah oleh karena itulah Ruang sehat masih takwa Nagarita Lawi Sahabat semua kita bentuk Semoga dengan demikian Bisa membantu masyarakat Meluruskan memurnikan akidah Berobat dengan cara tibu nabawi Lalu sembuh Dan insya Allah dengan pengobatan tibu nabawi Dengan rukiah-rukiah Dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Kita malah dapat pahala Akan mengantarkan kita insya Allah ke surganya Amin Nah sahabat semua Pasien saya pada kali ini Yaitu seorang ibu yang sudah cukup tua Dia perutnya terasa panas Nah saya diminta oleh keluarganya untuk datang ke rumahnya Akhirnya sahabat semua saya datang ke rumahnya dan melihat kondisi si ibu Memang kondisi si ibu yang sudah tua ini Beliau mungkin umurnya sudah di atas 70an mungkin Dia selalu mengeceh sahabat Dia selalu mengeceh karena perutnya terasa panas Dia tidak bisa diam Selalu bergerak ke kiri ke kanan Dia tidak bisa duduk Karena bedannya terasa lemah Kata anaknya kalau tidur dia Suka minta tolong dibukakan pakaiannya Dibukakan bajunya Karena panas yang menderah yang terasa di dalam perutnya Nah sahabat sepertinya ini memang adalah potensi gangguan dari jin Karena sudah banyak obat dokter yang ia konsumsi Tetapi panas di perutnya tetap saja tidak sembuh Akhirnya saya merukiakan Nah sahabat ini kalau orang panas seperti ini Sebagaimana pola-pola pengobatan rukiah Itu bisa dengan membacakan air-air rukiah Ditiupkan langsung ke perutnya Ini bisa sebenarnya dibantu oleh anaknya Atau cucunya Bacakan al-fatihah Minimal 7 kali Lalu tiupkan Nah yang saya lakukan pada saat itu adalah Merukiahkan si ibu Lalu mengambil seteko air Saya bacakan air-air rukiah Tiupkan ke air-air rukiah Terus saya mintakan minum kepada si ibu ini Minumkan air rukiah tersebut Lalu sebagiannya saya gosokkan ke perutnya Sebagian lagi saya gosokkan ke tempat-tempat yang terasa panas Baik itu di perutnya atau di tangannya dan di kakinya Nah Alhamdulillah sahabat semua Subhanallah Berkat bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Berkat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang khasiat Al-Quran ini sebagai penyumbuh Memang Alhamdulillah sahabat Seringkali terbukti Seketika saja si ibu itu Bahkan dia kan sudah 4 bulan ini perutnya terasa panas Seketika saja dia bilang perutnya sudah dingin Perutnya sudah nyaman Nah ada sebuah fakta lain Bahwa si ibu ini kan sesungguhnya adalah seorang yang Biasanya dia rajin sholat ke masjid Di kampung itu Kalau di Sawalunto atau di Talawi Itu ada namanya sholat 40 Nah jamaah ini si ibu ini Dia senantiasa melaksanakan sholat 40 Itu ibu-ibu atau wanita-wanita Yang sudah tua biasanya mereka sholat 40 itu tidur dan menginap di masjid Selama 40 hari Jadi mereka tidak putus sholatnya selama 40 hari Tetapi sayangnya ketika sakit ini mendera dirinya Dia sebenarnya sudah 4 bulan tidak sholat sahabat Nah inilah permasalahan yang sesungguhnya Yang harus segera diatasi Karena sakitnya ini tidak seberapa dibandingkan Ia tidak melaksanakan sholat Dia meninggalkan sholat Dalam hadis barang siapa yang meninggalkan 1 kali sholat saja Maka ia akan diazab di dalam neraka selama 500 tahun Nah sahabat Saya menyuruh si ibu ini sholat Saya meyakinkan kepada dirinya Agar dia Jangan lagi meninggalkan sholat Bagaimanapun sakitnya Saya mengajarkan dia beruduk sambil tidur Anaknya saya ajarkan membasu air Membasu tangannya dengan cara beruduk Dan seterusnya Alhamdulillah pada malam itu juga Di waktu solisah kami sholat berjemaah disana Dan untuk pertama kali setelah 4 bulan Si ibu ini tidak sholat dan akhirnya beliau sholat Nah ada sebuah fakta lain sahabat Bahwa Saya melihat ini ada potensi si ibu ini Suka berinteraksi dengan perdukunan Nah sahabat Hindari perdukunan ini Karena sesungguhnya Seseorang apabila sering kedukun Maka saya banyak melihat pasien-pasien ini Kalau dia di waktu muda sering kedukun Fanatik dukun Sedikit-sedikit pergi kedukun Maka di hari tua Orang-orang seperti ini yang sering kedukun seperti ini Ia akan mendapati penyakit-penyakit aneh di hari tuanya Ini sudah tidak sedikit saya melihat Sudah banyak saya melihat sahabat Orang-orang tua yang dulunya dia rajin sholat Rajin ke masjid Di hari tuanya ketika ia Sekeratul maut Sekit-sakitan Itu bahkan disuruh istighfar saja tidak mau sahabat Seringkali Ia mengucapkan kata-kata kasar Padahal si ibu ini dulu adalah seorang yang senantiasa menjaga sholat Inilah akibat kalau kita sering kedukun Ada sakit-sakit aneh yang tidak bisa disembuhkan dengan kedokteran Dan dia tidak mau sholat Nah ini kan bahaya sahabat Bahayanya seseorang pergi kedukun Akidannya akan tergadai Dia sering kerasukan Lalu muncul penyakit-penyakit aneh Yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter Oleh karena itu sahabat Saya meminta kepada seluruh isti keluarga itu Agar jangan lagi mereka pergi kedukun Jagalah ibadah mereka sekeluar Karena sesungguhnya kesehatan Kalau tidak ditop Sesungguhnya seorang kalau sehat Tetapi tidak dengan sehatnya itu Bertambah ibadah yang bertambah keimanan Sebenarnya mereka masih tetap sakit Nah jika sudah berubah ini semuanya Agamanya bertambah baik Maka sesungguhnya inilah hidayah Yang sebenarnya Ini adalah kesehatan yang sesungguhnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh